Halo Halo guys kembali lagi video kali ini saya bakal membuat rangkaian power supply power supply untuk dipasang ke amplifier ya power supply yang jenis CT ya jadi disini saya sudah siapkan untuk bahan-bahannya yang pertama di sini ada trafonya ini yang 5 ampere trafonya yang jenis CT ini berat trafonya terus ada dua buah elko yang 35 volt 3300 mikro ya ini untuk mikronya kayaknya kurang gede ya kalau pakai trafo yang 5 ampere tapi enggak papa lah pakai ini aja dulu untuk sementara terus untuk fullnya ini pakai yang 35 volt ya dua buah dan ini sama 35 volt 3300 mikro ya dan nanti rencananya akan saya pasang ke yang 25 volt ya jadi makanya pakai yang 35 volt nanti bakal saya pasang ke trafo yang 25 volt ini karena nanti untuk amplifiernya itu yang 25 volt ya dan ada empat buah dioda ya ini yang 6 ampere untuk diodanya jadi ada empat buah dioda dan PCB kayak gini ya untuk project yang universal kayak gini Oke jadi sekarang kita langsung aja rakit ya jadi nanti rencananya ini bakal saya pasang ke ini ini amplifernya sama tool kontrolnya ada di sini tapi nanti kita untuk merakit amplifernya kita bahas di video selanjutnya aja ya jadi sekarang kita akan membuat rangkaian power supply-nya dulu dan untuk skema bisa cek di deskripsi nanti ya cara penyambungannya untuk skemanya Oke jadi sekarang kita pasang untuk komponen-komponennya ke PCB ini ya Oke jadi untuk cara pemasangannya seperti ini ya jadi untuk dua buah dioda yang sebelah sini yang sebelah kanan itu untuk kaki dioda yang ada garis putihnya kita sejajarkan seperti ini jadi nanti ini kita solder ya kita hubungkan kedua kaki ini di sini kaki dioda yang sama-sama ada garis putihnya ya terus setelah itu yang di sebelah kirinya ini yang sama-sama tidak ada garis putihnya kita juga hubungkan ya kita solder ini sama ini kita sambung kemudian untuk di bawahnya yang disini jadi untuk kaki yang disini tersambung ke kaki yang sama disini ya nih sama ini kita solder kita sambung kemudian untuk yang disini sama disini kita sambung juga kita solder ini sama ini ya dan ini sudah saya solder jadinya seperti ini ya untuk penyolderannya, jadi ini kalau kita balik seperti ini, jadi kaki ini terhubung, dia ini sama ini terhubung dan ini sama ini terhubung ya, kemudian yang ini yang kaki ini sama yang ini terhubung dan ini sama ini terhubung juga ya jadi nanti untuk outputnya disini adalah output plus dan disini adalah output minus ya jadi kaki dioda yang ini sama ini ini kan terhubung dan ini dijadikan untuk output plusnya ya, dan di kaki ini, kaki ini sama ini kan yang terhubung dan kita jadikan untuk output minusnya ya, sedangkan disini adalah input yang menuju ke trafo nantinya, jadi nanti ini kita hubungi ke 25V, ini ke 25V ya dan untuk CT nya nanti kesini ya kita pasang elko nya dulu jadi untuk elko nya, untuk yang ada tanda putih ini, ini adalah min ya, dan yang disini adalah plus, jadi kita sambung kesini dan untuk elko yang satunya jadi di minusnya akan ada disini jadi sekarang kita plusnya hadapkan kesini jadi ini untuk elko kita hubungkan secara seri ya, jadi kita pasang seperti ini jadi nanti untuk kaki elko nya ini kan kaki plus dan disini ada kaki minusnya ya dan untuk elko yang satunya ini adalah kaki plusnya jadi untuk kaki elko yang disini kita hubungkan ke kaki elko yang disini ke yang minus ya dan disini nanti kita hubungkan ke output dioda disini dan yang ini kita hubungkan ke output dioda yang ini ya yang disini jadi kita solidir aja dulu selamat menikmati oke sudah jadi sudah kita solder ya jadi bisa diperhatikan untuk penyolderannya seperti ini dan ini dibalikannya ya jadi seperti ini jadi ini outputnya ini output plus disini dia terhubung ke kaki dioda yang ini ya bisa dilihat disini jadi solder kesini dan yang satunya ini adalah output minusnya ya ini terhubung ke sini nih ini kaki dioda jadi kalau kita balik di kaki elko yang disini ini minus terhubung ke kaki dioda yang ini ya ke dua dioda ini oke dan untuk CT nya nanti kita dari trafo CT kita hubungkan ke yang di tengah ya yang ini ke kaki elko yang di tengah ini ya jadi di tengah-tengah ini kan terhubung di kaki elko nya jadi ini adalah CT nya ya nanti kita hubungkan ke trafo CT nya dan ini sudah selesai tinggal kita hubungkan ke trafo nya ya oke jadi untuk cara penyambungannya ke trafo dari CT ini CT nya kaki ini hubungkan ke sini ya ke kaki dioda yang dua ini ke sini di tengah-tengahnya dan untuk disini kan saya akan ambil 25V nanti jadi dari 25V ini dari kaki ini kita hubungkan ke sini ke dioda yang ini ya nah disini yang di dalam yang di tengah kemudian untuk yang 25V yang satunya lagi kita hubungkan yang di luar ini sama ini ya jadi ini sama ini kan sudah kita solder sudah kita sudah terhubung ya disini nah jadi seperti ini jadi seperti itu ya untuk cara penyambungannya dan ini enggak akan saya tes ya nanti kalau pengen diatasinnya di video selanjutnya aja ya kalau sudah saya rakit ke amplifier ya oke mungkin ini saja video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya selamat menikmati